Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya Welcome back to my channel, Ima Suseno Jadi dalam video kali ini kita akan khusus membahas tentang skala pengukuran sikap yang biasanya kita gunakan untuk penelitian pendidikan maupun penelitian di bidang sosial dan juga penelitian di bidang administrasi Karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam skala pengukuran ya akan tetapi kita sekarang lebih spesifik lagi khusus untuk pengukuran sikap Nah untuk yang belum subscribe saya ingatkan kembali jangan lupa untuk segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan membahas secara detail beserta contoh-contoh tentang metodologi penelitian ya tentang cara-cara kita meneliti sampai nantinya ke cara-cara kita menuliskan hasil atau laporan dari penelitian kita oke jadi kita pelajari sekarang adalah macam skala pengukuran yang ada ketika kita ingin mengukur sebuah sikap dalam penelitian kita jadi macam skala pengukuran sikap itu banyak banget akan tetapi ada 4 jenis skala pengukuran sikap yang sering digunakan jadi skala pengukuran sikap tersebut adalah skala Ligert kemudian skala Goodman lantas ada skala semantis atau semantik differential dan yang keempat adalah skala penilaian atau rating scale yang mana yang akan kita gunakan tergantung dari karakteristik variable yang kita teliti karena memang lagi-lagi kita harus memahami bahwasannya skala pengukuran ini digunakan untuk apa adalah untuk mengukur variable balik lagi ke definisi variable ya bahwasannya variable itu adalah yang kita teliti harus memiliki variasi dan harus bisa diukur yang pertama adalah skala Ligert dulu kita pelajari ya jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah fenomena atau gejala sosial yang terjadi yang secara spesifik sudah kita tetapkan sebagai peneliti dalam bentuk apa dalam bentuk variabel penelitian jadi kita jangan bingung ketika kita sudah paham tentang apa itu variabel penelitian apa itu indikator variable kemudian sekarang ketika kita mempelajari tentang skala pengukuran blank, bingung lagi jangan sampai bingung ya sekali lagi skala-skala pengukuran ini digunakan untuk mengukur apa untuk mengukur variable nah skala Ligert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif jadi ini ciri khasnya skala Ligert ya yang biasanya diungkapkan sebagai berikut sangat setuju kemudian setuju tidak pasti atau ragu-ragu ya ada yang menggunakan kata ragu-ragu kemudian tidak setuju sangat tidak setuju jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada gradasi dari sangat positif dan sangat negatif serta ada ciri lainnya lagi bahwasannya ada titik tengahnya ada nilai tengah jadi ini adalah sangat positif kemudian di tengah-tengah salah titik tengah tidak pasti atau ragu-ragu ini menuju ke sangat negatif sehingga kalau kita singkat SS, STP, TS, STS atau kita bisa menggunakan kata yang lain yang penting adalah ekstrim positif sampai ke ekstrim negatif dan di tengah-tengahnya ada netral atau dengan kata lain ada ragu-ragu nah untuk pemberian nilainya pada skala Ligert ini tergantung kebutuhan kita ya ada istilahnya adalah bernilai positif atau favorable sama negatif atau unfavorable jadi contohnya misalnya seperti ini sebuah item pertanyaan dalam angket apakah Anda setuju? jadi ini misalnya ada sebuah pertanyaan dalam angket apakah Anda setuju? sekolah boleh memakai ketika kita sekolah ya boleh memakai baju bebas atau tidak seragam kalau ternyata penelitinya itu menganggap bahwasannya harusnya sekolah itu ya memakai seragam agar tidak ada kesenjangan antara satu siswa dengan siswa yang lain dari sisi penampilan berarti kita menginginkan siswa atau responden kita yang memilih jawaban sangat setuju berarti negatif kita beri nilai satu karena bagi kita peneliti harusnya sekolah ya pakai seragam tapi kalau misal penelitian kita itu terkait dengan contohnya adalah apakah Anda setuju? kita harus menghormati orang tua dan guru kita misalnya berarti harapan kita itu kan responden kita akan menjawab sangat setuju ya positif berarti jika dia menjawab sangat setuju maka kita beri nilai lima bukannya satu tetapi sekali lagi kembali lagi kepada pertanyaan dalam instrumen penelitian kita ya kita bisa menentukan bahwasannya skala likert kita itu positif atau skala likert kita negatif dan kalau bisa nanti ketika kita menyusun angket penelitian ya stabil, konsisten gitu satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain jika memang positif berarti sangat setujunya nanti akan beri nilai lima seterusnya jangan dibolak-balik pertanyaan nomor satu ada skala likert positif nanti pertanyaan nomor dua skala likert negatif nanti akan membingungkan kita ketika memasukkan data nah caranya bagaimana agar bisa konsisten berarti kita ubah saja redaksi kalimat dari item pertanyaan di angket kita jadi bisa-bisanya kita sajalah ya kita atur sedemikian rupa agar konsisten memudahkan kita dalam memasukkan data juga memudahkan responden kita dalam mengisi nah dalam skala likert ini dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun dalam bentuk pilihan ganda contoh kalau misal kita membuat dalam bentuk checklist adalah seperti ini seperti yang saya contohkan di depan tadi setelah kita beri petunjuk kemudian ini pertanyaannya misal saya tujukan Anda dengan dibukanya sekolah di Januari 2021 dalam masa pandemi ini maka silakan dipilih jawabannya dengan misal kita berikan di silang kalau seandainya nanti responden kita itu hanya memberikan centang it's okay, gak apa-apa kemudian lantas kita anulir kita anggap tidak sah yang penting kan dia menjawab seperti itu sedangkan ini saya berikan contoh dalam bentuk pilihan ganda ya nah jadi pilihan jawaban ini kita buat dalam bentuk pilihan ganda demikian juga seterusnya ya jadi sama kalau satu pertanyaan pilihan jawabannya A nya sangat setuju yang lain yang pertanyaan kedua dan seterusnya juga A harus sangat setuju jadi jangan dibolak-balik karena memang itu akan sangat mempengaruhi dari para responden gitu ya nah bagi kalian lebih enak yang mana dalam bentuk checklist atau pilihan ganda pilihan ada di tangan kalian ya skala pengukuran sikap yang kedua adalah skala Goodman jadi skala Goodman ini menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten kalau tadi Likert itu ada ekstrem positif sampai ekstrem negatif di tengah-tengahnya ada nilai tengah ya maka kalau skala Goodman ini tidak ada nilai tengah tegas dan konsisten iya atau tidak tidak boleh ada ragu-ragu misalnya kata-kata yang digunakan biasanya tergantung pertanyaannya ya ya tidak benar salah positif negatif tinggi rendah yakin tidak yakin setuju tidak setuju pernah belum pernah jadi kita tidak diberikan pilihan misalkan saya pernah sih tapi cuma sekali harusnya kan lima kali berarti saya harusnya jawabnya sedang enggak ada dalam skala Goodman ini pilihannya kalau memang pernah meskipun hanya satu kali pernah berarti gitu skala Goodman ini biasa digunakan untuk peneliti yang meneliti terkait dengan fenomena yang memerlukan jawaban tegas terhadap persoalan yang ditanyakan nah sama seperti skala Ligert instrumen yang kita gunakan dengan menggunakan skala Goodman ini bisa kita buat dalam bentuk checklist maupun bisa kita susun dalam bentuk pilihan ganda ini saya berikan contohnya dalam bentuk pilihan ganda jadi pilihan jawabannya hanya dua iya atau tidak tidak ada pilihan yang lain karena memang kita membutuhkan jawaban yang tegas sebab yang kita tanyakan itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan jawaban yang tegas selanjutnya yang contoh checklist seperti ini sama pilihan jawabannya juga iya dan tidak saja tetapi kita buat dalam bentuk tabel tinggal nanti kita checklist aja kita centang-centang sekali lagi mau pakai yang mana sesuaikan dengan penelitian Anda skala pengukuran sikap yang ketiga adalah skala perbedaan semantis atau semantik differential atau skala differential dikembangkan oleh Osgood jadi skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya memang tidak pilihan ganda maupun checklist tetapi tersusun dalam satu garis kontinium garis yang tidak terpisah yang jawaban sangat positifnya biasanya terletak di bagian kanannya garis sedangkan jawaban yang sangat negatif itu terletak di kebalikannya yakni di bagian kiri-garis atau sebaliknya terserah jadi contoh lingkari pada skala yang Anda anggap sesuai untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini misalnya pertanyaannya adalah apakah karakteristik dosen mata kuliah XDX Anda dalam proses perkuliahan atau bagaimana ya lebih tepatnya bagaimana karakteristik dosen tersebut misalnya kita memilih bahwasannya sikap-sikap positif kita letakkan di sebelah kanan kemudian sikap-sikap negatif kita letakkan di sebelah kiri berarti bersahabat kita letakkan di sini kebalikannya adalah tidak bersahabat nilai atau skala 5 kita letakkan di bersahabat yang skala 1 kita letakkan di tidak bersahabat dan juga dengan tepat janji kebalikannya adalah lupa janji atau melupakan janji kemudian humoris kebalikannya adalah pemarah misal ketika kemudian responden kita itu melingkari angka 5 pada karakteristik bersahabat berarti persepsi dari responden tersebut terhadap sifat atau karakter dosen terkait dengan ramahnya atau bersahabatannya itu adalah sangat positif sedangkan angka 3 di sini adalah menunjukkan angka netral di tengah-tengah sedangkan kalau tidak bersahabat berarti sangat negatif skala pengukuran sikap yang lain adalah skala penilaian atau rating skill rating skill ini umumnya digunakan untuk penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang tidak diteliti atau bisa juga sekelompok banyak digunakan di penilaian administrasi atau manajemen dalam skala rating ini seolah-olah penilaian diminta oleh kita sebagai peneliti untuk menempatkan seseorang yang kita nilai atau yang diteliti pada beberapa titik yang telah kita susun secara berurutan atau dalam kategori yang sudah kita buat sedemikian rupa untuk menggambarkan tingkah laku seseorang tersebut nah pada skala rating ini kita peneliti mengasumsikan bahwasannya responden kita atau para penilai itu adalah orang-orang yang memang mengetahui dengan sungguh-sungguh tentang tingkah laku personal maupun kelompok yang kita teliti tersebut jadi dalam skala rating skill atau skala penilaian ini tipenya bisa meliputi skala rating individual maupun bisa digunakan untuk meneliti secara kelompok nah dilihat dari cara menggambarkannya skala rating juga dapat dibedakan menjadi skala grafis dan juga skala numeris sebenarnya banyak sekali ada sekitar 6-8 gitu cara menggambarkan dari skala penilaian tetapi biasanya yang banyak digunakan dalam penelitian level S1 adalah dua skala ini skala grafis dan skala numeris contoh skala grafis adalah misalnya seperti ini dalam bentuk garis gitu ya jadi ketika misalnya pertanyaan kita adalah menolong ketika diminta ya sudah ketika memang responden kita menjawab kadang ini dicentang sudah selesai dibingat juga dengan sifat-sifat yang lain tetapi pilihan jawaban kita buat dalam bentuk grafis selanjutnya contoh dari skala numeris pertama jadi kalau ini satu item pertanyaan ini cukup satu baris sedangkan kalau skala numeris ini satu item pertanyaan harus kita pecah menjadi lima pertanyaan karena memang pilihan jawabannya meliputi karena memang pilihan jawabannya harus ada ya jadi menolong jika diminta ini kita anggap sebagai jarang misal kemudian kadang ya kadang sering selalu jika tidak dimintai bantuan tidak akan menolong ini kita anggap sebagai tidak pernah tercara kita ya mau memilih yang mana gitu enaknya bagaimana sesuai dengan penelitian kita yang mana jadi seperti itu semoga bisa membantu kalian ketika memutuskan menggunakan skala penilaian skap yang mana sih apakah skala record atau skala goodman atau skala diferensial atau skala penilaian terima kasih banyak selamat belajar selamat meneliti sekali lagi jangan patah semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati